sore hari ini saya ingin berbicara menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan melihat sama-sama katakan dengan saya Tuhan melihat belum semua Tuhan melihat lihat kanan kirinya bilang Tuhan melihat lo ayo sama-sama katakan dengan saya Tuhan melihat lo lihat kanan kirinya dong bilang Tuhan melihat lo bilang yang semangat dong Bapak Ibu sudah lihat kanan kirinya Tuhan lihat hidupmu loh bilang sama yang tadi bilang makanya lo jangan macam-macam amin Tuhan melihat saya sama-sama katakan dengan saya Tuhan melihat hidup saya Tuhan melihat keluarga saya Tuhan melihat rumah tangga saya Tuhan melihat pekerjaan saya Tuhan melihat bisnis saya amin Tuhan melihat seluruh aspek kehidupan kita Yohanas fasal yang pertama ayat yang ke-47 sampai dengan ayatnya yang ke-49 Yesus melihat Yesus melihat Nathanael datang kepadanya dan dia berkata lihat inilah orang Israel sejati yang di dalamnya tidak ada tipu daya lalu Nathanael berkata kepada Yesus bagaimanakah engkau mengenal aku Yesus berkata sebelum Filipus memanggil engkau saat engkau sedang berada di bawah pohon arah aku sudah melihat engkau sama-sama katakan dengan saya sekali lagi Tuhan selalu melihat hidup saya amin amin Bapak Ibu Bapak Ibu Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang memperhatikan hidup anak-anaknya amin Tuhan memperhatikan hidup Bapak Ibu Saudara apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan apapun yang Bapak Ibu Saudara dan saya kerjakan Tuhan melihat di Nath lain oleh karena itu ditulis tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan dibuka oleh Tuhan kenapa? karena mata Tuhan melihat hidup saudara dan saya Daud berkata demikian kepada Tuhan nenek moyangnya Abraham Isaac dan Yaakub dia berkata kepada Jehova dia berkata kepada Yahweh kemanakah aku dapat pergi ya Tuhan menjauhi rohmu waktu aku naik ke gunung engkau ada di sana waktu aku naik ke Cakrawala engkau pun ada di sana waktu aku turun ke dalam dunia orang mati kau pun ada di sana maksud dari ayat ini adalah bahwa memang mata Tuhan tertuju kepada saudara dan saya saudara bisa bohongin istri saudara saudara bisa bohongi suami saudara saudara bisa bohongi orang tua saudara orang tua bisa kita bohongi pendeta bisa kita bohongi gembala bisa kita bohongi tapi mata Tuhan tidak bisa disembunyikan setuju Bapak Ibu setuju kan kalau ada orang telepon Pastor Michelle lagi dimana on the way padahal lagi gelepar-gelepar sambil lihat TikTok betul gak Bapak Ibu Tuhan kita itu Tuhan yang memperhatikan loh Bapak Ibu dia perhatiin tuh detail dari telapak kaki sampai ujung rambut Tuhan perhatikan amin apa saja yang saudara dan saya perlukan Tuhan perhatikan tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tidak meninggalkan salah satu reason kenapa Tuhan tidak meninggalkan kita salah satu poinnya karena kita anak kesayangannya kenapa mata Tuhan terus memandang kita memperhatikan kita because we are his beloved kita ini kesayangannya Tuhan apapun keadaan saudara mungkin saudara sedang jatuh dalam dosa dalam pelanggaran dalam kegagalan dalam kesuksesan dalam kemakmuran dalam segala apapun mata Tuhan selalu tertuju atas hidupmu dan hidupku amin makanya Bapak Ibu Saudara kalau ada persembahan ada sumbangan dari jemaat yang nominalnya besar ataupun kecil kepada saya selaku gembala gereja di tempat ini saya tidak pernah cheating Bapak Ibu saya tidak pernah curang selalu saya tanya sama jemaat berapa ini nominalnya sekian puluh juta berapa ini nominalnya sekian ratus juta saya foto saya kirim ke grup pendeta saya masuk ke bank persis nominal yang sama tidak kurang satu sen pun kenapa itu saya lakukan karena saya bisa bohongi Pastor William saya bisa bohongi istri saya sebagai Ibu Gembala saya bisa bohongi semua Duta Kristus tapi mata Tuhan 24 jam selalu melihat hidupmu dan hidupku amin saudara dan saya mau main di tempat gelap sekalipun Tuhan bilang I am the light of the world ngakulah terang dunia tidak ada terlalu tempat yang gelap tidak bisa diterangi oleh terang Tuhan termasuk juga kalau ada orang-orang yang ingin menjahati hidup kita Tuhan lihat loh Tuhan lihat loh siapa yang ngeledekin kita siapa yang ngerendahin kita siapa yang ngomongin kita siapa yang fitnah kita siapa yang hina kita Tuhan melihat kalau Tuhan melihat Tuhan pasti membela lemah antara dua belum makan atau kehujanan dari depan bongong semua wajahnya apa terkesima yang sudah langsingan saudara kemanapun kaki kita melangkah dan apapun yang kita perbuat mata Tuhan selalu tertuju atas hidup kita foto nih Bapak Ibu foto baik-baik supaya ketika ah bini lagi pergi ke Sydney boleh nih boleh nih download Tinder kalau orang tua gak tau kalau jomblo-jomblo tau aplikasi jodoh ada yang senyum-senyum itu Pak Gem gak pake Tinder foto nih Bapak Ibu kemanapun kakimu melangkah kemanapun tubuhmu pergi mata Tuhan selalu melihat kita amin amin saudara nah Bapak Ibu pertanyaannya Bapak Ibu saudara apa yang Tuhan lihat dan perhatikan dari hidup kita anak-anak yang pertama yang Tuhan lihat dari hidup kita itu doa dan air mata kita sama-sama katakan dengan saya Tuhan melihat doa dan air mata saya amin waktu saudara berdoa di atas motor waktu bilang sama Tuhan aku sering kali kehujanan panas-kepanasan aku pengen punya mobil Tuhan Tuhan lihat waktu air mata turun Tuhan saya gak punya uang buat sekolah anak saya tinggi-tinggi jadi dokter jadi pengacara tapi saya percaya Tuhan akan mengabulkan Tuhan lihat lu air mata itu berapa kali tertetes berapa kali tercurah Tuhan lihat amin amin saudara waktu saudara lagi gak punya uang berdoa sama Tuhan Tuhan saya gak punya uang untuk bayar listrik bayar cicilan bayar-bayar yang lain Tuhan lihat Tuhan lihat doa dan air mata kita amin so bagi para pengusaha para pelayang Tuhan melihat doa dan air mata kita amin makanya Bible bilang pray without kissing berdoa tanpa berhenti karena Tuhan melihat doa kita satu kali Tuhan berkata melalui Gabriel kepada Zakaria dan Hana oh sorry Elizabeth lalu Gabriel menyatakan dirinya menampakkan dirinya kepada Zakaria seorang imam Israel Bapak Ibu Sudara di zamannya lalu tiba-tiba Gabriel menampakkan diri di sampingnya lalu berkata kepada Zakaria Zakaria doamu didengar Tuhan artinya Tuhan bukan hanya mendengar doa kita tapi doa kita dilihat Tuhan amin amin Bapak Ibu ya tapi kok gak sembuh-sembuh tapi kok belum beranjak masalahnya masih ada semua indah pada waktunya Tuhan amin bukan waktunya kita kalau waktunya kita kita akan begini nih Bapak Ibu baru tahu kan doa gue mujarat sekali doa Tuhan dengar jadi itu barang kalau kita tetap berdoa tutup mata lipat tangan meneteskan air mata berkali-kali Tuhan tolong Tuhan tolong saya percaya dia bukan hanya mendengar dia juga melihat saya percaya bukan hanya dia melihat tapi dia akan bertindak menolong sodara dan saya yang setuju kasih tepuk tangan begitu jangan berhenti doakan rumah tangga kita Bapak Ibu jangan berhenti doakan ekonomi kita jangan berhenti doakan anak-anak kita jangan berhenti doakan bisnis kita jangan pernah berhenti doakan pekerjaan kita masing-masing jangan pernah berhenti Bapak Ibu sodara karena Tuhan melihat setiap air mata kita setiap doa kita jangan pernah berhenti waktu ketika sodara direndahkan orang diomongin orang di fitnah orang sampai sodara gak berani bales tapi makan dalam akhirnya nangis Tuhan lihat air mata itu Tuhan yang akan berperang ganti kita melawan musuh-musuh kita amin saya pernah ngalamin ini Bapak Ibu saya ngalamin Tuhan sendiri yang berkata sama saya kamu turun tangan aku akan angkat tangan waktu kamu angkat tangan aku yang akan turun tangan mana yang kamu mau pilih sudah I surrender on gak ada cara lain aku berserah walaupun harus sakit hati ini Bapak Ibu Saudara menerima setiap fitnahan makian direndahin tidak dianggap diomongin dilecekan Tuhan akan gantikan peperangan kita amin memang orang percaya itu tugasnya cuma tutup mata lipat tangan berdoa Bapak Ibu gak usah klarifikasi gak usah lawan gak usah bales saya ngalamin hal ini berkali-kali Bapak Ibu tapi finally resultnya Tuhan lagi Tuhan lagi yang bela Tuhan lagi Tuhan lagi yang bela Tuhan lagi Tuhan lagi yang angkat Tuhan lagi Tuhan lagi yang permuliakan ketika orang rendahkan kita Tuhan yang angkat kita ketika orang ingin mempermalukan kita Tuhan yang mempermuliakan kita ketika orang ingin menjahati kita dia maju dua ribu langkah di depan kita menjadi our shield to become our shield amin menjadi perisai saudara dan saya so that's why Tuhan berkata kepada Abraham Abraham janganlah takut akulah perisaimu yang akan menuntunmu melindungimu dan memberkati hidupmu amin tadi pagi saya singgung kepada jemaat di pagi jangan suka lihat rumput tetangga jangan suka lihat usaha orang oh disana bradlenya maju kok usah saya begini malah sarang gonggo semua oh disana warungnya laku kok saya gak ada yang beli boro-boro satu orang yang datang cuman lalat lewat nging 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 waktu saudara bekerja waktu saudara mempersiapkan makanan waktu saudara mempersiapkan gereja seperti ini Tuhan lihat loh Tuhan lihat dari sorga gak ada istilah kaca mata kuda di mata Tuhan dia melihat karena kita anak kesayangannya waktu saudara punya hutang berdoa tutup mata lipat tangan meneteskan air mata Tuhan melihat amin dan Tuhan sendiri yang akan berkata aku akan memberkati hidupmu selama engkau percaya tidak bimbang tidak takut tidak ragu tidak cemas aku yang akan bayar hutangmu tepuk tangan bagi Yesus jadi siapapun saudara kita anak Tuhan termasuk saya pendeta gembala jemaat bisa nangis gak nangis saudara saya kalau hari-hari tengah minggu habis antar istri habis antar anak ke kantor pulang lagi habis saya baca Bible saya di kamar sendirian tadi ditanya sama Kohendra Koh 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 kalau di rumah ngapain sih Koh gak ada lain gak ada bukan saya masuk kamar lampu saya matiin saya setel musik penyembahan kayak seperti ini minta volumenya dikencengin dikit dikasih chord begini saya cuma nangis Bapak Ibu saya bilang Tuhan terima kasih aku percaya thank you Jesus toto setengah tiga dari jam satu misalkan siang toto setengah tiga toto jam dua toto jam tiga wah saya harus jemput istri saya itu ruangnya cuma ruang kubus kotak Bapak Ibu gak ada orang lain selain boneka boneka anak saya semuanya lah pororo semua kumpul disitu boneka boneka tapi saya percaya di tengah keheningan di tengah ruang hampa matanya yang dari sorga melihat doa saya melihat doa saudara kalau saya jalan dari dari Mall of Indonesia Bapak Ibu ke Karawaci naik motor itu 33 kilometer saya pernah hitung kalau saya tidak salah dari Mall of Indonesia sampai Karawaci saya ngekos di Karawaci Bapak Ibu dulu masih jomblo saya harus naik motor dulu ingat banget dilantik sebagai pendeta pembantu di salah satu sinode lama saya PDP dulu namanya hujan ke hujanan panas kepanasan saya bilang Tuhan kalau kayak begini saya gak efisien pelayanan badan rendah bukannya saya gak mau melayani pakai motor Bapak Ibu bukannya saya tidak mau jangan salah artikan saya bahkan kan Tuhan sendiri tahu tengah pagi buta setengah empat saya udah doa pagi ya itu saking ngantuknya saya naik motor saya jabanin Tuhan disitu tuh udah jalan mentok padahal saya harus ke kanan tapi saya jalannya mentok sampai ketabrak bagi pagi buta Bapak Ibu berak saya bilang Tuhan aku percaya Tuhan pasti dengar itu doa saya di atas motor Bapak Ibu terus terus sampai saya pernah cerita di tempat ini waktu saya bonceng pacar saya dulu yang sekarang jadi istri saya naik motor barang-barang dia udah dandan cantik 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 sekali dandan pakai maskara bulu mata semua airliner semuanya begitu udah rapi udah cantik naik motor pasti kalau orang yang ngalamin kayak saya gini setuju dan manggut-manggut dengar khutbah saya tapi kalau yang memang dari awalnya anak sultan bingung saya gak pernah ngerasain tuh ya beda kan nah waktu kita naik motor tiba-tiba hujan turun Bapak Ibu duaa langit menangis kalau kata orang menado kalau hujan itu kan langit menangis kan Tuhan sayang gak apa-apa gak apa-apa sayang kedinginan enggak sayang pas begitu saya nengok mukanya kayak caki Bapak Ibu kayak boneka caki Bapak Ibu bener gak? bener gak Bapak Ibu betul gak? kamu gak kedinginan enggak sayang kamu gak kebasan udah gak apa-apa jalan terus aku gak enak sama kamu udah udah hujan setengah jam enak gimana gitu kan nyala roda depan ke kanan roda belakang ke kiri Bapak Ibu oleng kalau dimakin digeber saya takut roda nya copot Bapak Ibu tapi pada saat itu cuma ada itu Bapak Ibu waktu saya nengok Bapak Ibu Saudara waduh kenapa jadi kayak boneka Anabel mukanya sebagai pria yang punya tanggung jawab Bapak Ibu Saudara yang akan menikahi pacar saya ini saya kan gak mungkin ketawa muka lu kayak ondel-ondel kemayoran kan gak mungkin dalam hati saya saya doa sama Tuhan Tuhan kasihan Tuhan jangan bawa-bawa dia Tuhan angkat derajatku sedikit aja bener Bapak Ibu Tuhan melihat Tuhan melihat saya melihat doa saya melihat air mata saya melihat juga boneka Anabel di belakang saya indah pada waktunya Tuhan roda dua menjadi roda empat Bapak Ibu tapi bukan mobil tinja ya mobil yang selayaknya kami pakai Bapak Ibu betul Bapak Ibu jadi kalau Saudara hari-hari ini yang di atas motor berdoa yang di kontrakan sedang berdoa di kos-kosan berdoa di rumah sakit berdoa di barak lagi berdoa di tempat tugas lagi berdoa ingat pokoknya Tuhan melihat doamu Tuhan melihat air matamu yang tercura tepuk tangan buat Tuhan selalu saya katakan di tempat ini doa adalah bahasa ungkapan hati dan air mata yang hanya bisa dimengerti oleh Tuhan itu sendiri amin gak usah ladenin Bu kalau suami kita bilang lu kenapa sih cengeng banget jadi wanita doa nangis mulu nangis mulu nangis mulu bilang sama dia lu belum pernah jadi Annabelle ya di gereja gue itu ada Annabelle Saudara yang kedua apa yang Tuhan lihat dan perhatikan dari hidup kita yang kedua yang Tuhan lihat adalah kesetiaan dan pengorbanan kita sama-sama katakan dengan saya Tuhan melihat kesetiaan dan pengorbanan saya Bu pengorbanan ibu sama suami Bu sama anak-anak walaupun gak dianggap walaupun tidak dihargai Tuhan melihat dan menghargai kok aminnya takut begitu ya abis tiap malam saya ditindas Pak walaupun kita sering mengorbankan hidup kita buat anak-anak kita berkorban pala jadi kaki kaki jadi pala Tuhan melihat loh ibu Nanita berkorban membesarkan tiga anak Tuhan lihat Tuhan lihat ini saudara gini waktu saudara melayani suami waktu saudara melayani istri waktu saudara melayani orang tua waktu saudara melayani anak saudara tanpa saudara sadari saudara sedang memiutangi Tuhan saudara sedang menabung di tangan Tuhan yang nanti someday Tuhan akan cairkan tabungan itu pasti Tuhan akan cairkan tapi kita gak pernah tahu kok tiba-tiba saya naik pangkat kok tiba-tiba saya diberkati kok tiba-tiba saya punya ini dan itu kita gak tahu padahal beberapa tahun yang lalu beberapa waktu yang lalu itulah benih yang kita tabung bapak ibu saudara kesetiaan dan pengorbanan kita amin bapak ibu itulah Tuhan kita ibu Aum punya apa namanya dipercayakan Tuhan melayani yayasan ya kayak gitulah ya meskipun banyak orang gak peduli ibu Aum peduli dengan merawat mereka melayani mereka itu someday nanti Tuhan akan cairkan Tuhan akan cairkan ketika anak lagi butuh sesuatu ketika anak kedua lagi butuh sesuatu disitulah Tuhan cairkan disaat tidak ada jalan Tuhan akan mencairkan dana itu untuk menolong kita amin kelihatannya sepele ibu Elizabeth membagi-bagikan makanan bagi orang yang tidak mampu dan pada saat itu tidak ada balasan apapun dari langit dari sorga begitu memberi lima bungkus lima puluh bungkus makanan tidak langsung dibalas dengan ganti tiga juta empat juta lima juta tapi ketika dia mengadami sesuatu yang tidak mengenakan sakit penyakit atau dihianatika atau apapun disitulah Tuhan akan membayar apa yang pernah dia korbankan amin itu namanya berkat dari Tuhan yang tercecer kemana-mana Bapak Ibu karena setiap kali kita berbuat baik dengan orang lain setiap kali kita menolong orang lain setia rela berkorban entah apapun itu agamanya apapun kepercayaannya Tuhan akan memberikan cashnya itu di kemudian hari like a money in the bank Bapak Ibu Saudara Tuhan akan mencairkan itu tepat indah pada waktunya Tuhan mungkin ada diantara Saudara yang berkata saya sudah ngabdi sama negara ini bertahun-tahun saya sudah ngabdi sama gereja ini bertahun-tahun saya sudah ngabdi sama perusahaan ini berpuluh-puluh tahun tapi kok saya tidak melihat lihat ya Bapak Ibu ya sekali Tuhan bayar sekali Tuhan cairkan premi Saudara Saudara kagetkan kaget sendiri Saudara kebingungan sendiri bagaimana mungkin mungkin karena baginya tidak ada perkara yang mustahil amin Bapak Ibu Saudara kesetiaan Saudara dan pengorbanan Saudara akan diperhatikan oleh Tuhan waktu Saudara ditekan orang direndahkan orang Saudara gak balas Saudara yaudah gak apa-apa saya ampuni gak apa-apa saya ampuni someday Tuhan akan balas dari surga kalau Saudara lagi tolong orang Saudara lagi kasih makan banyak orang Saudara lagi tolong keluarga orang keluarga Saudara sendiri jangan menggerutu dia lagi dia lagi yang minta dia lagi dia lagi dia lagi dia lagi aku lama-lama kayak benalu ya jangan Saudara percaya percaya Tuhan tidak berhutang amin Tuhan tidak berhutang Saudara karena dia akan tunjukkan siapa dirinya atas hidup kita indah pada waktunya Tuhan Tuhan akan bayar amin Bapak Ibu yang selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga apa yang Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan atas hidup kita yang ketiga adalah iman kita sama-sama katakan dengan saya Tuhan melihat iman saya amin gini Saudara apapun yang Saudara takutkan itu kemungkinan terjadinya hanya 2% kenapa bisa terjadi karena 88% Saudara imani ngerti gak Bapak Ibu apapun yang Bapak Ibu Saudara takutkan apapun yang Bapak Ibu Saudara khawatirkan apapun yang Bapak Ibu Saudara cemaskan apapun yang Saudara bimbangkan itu kemungkinan besar terjadinya hanya 2% misal aduh saya takut umur udah segini takut gak dapet jodoh umur udah segini belum nikah oh saya udah nikah takut gak punya anak itu kemungkinan terjadinya hanya 2% dari apa saja yang kita takutkan kita bimbangi kita cemaskan lalu kenapa itu bisa terjadi karena ada sumbangsi iman kita iman yang negatif bukan iman yang positif kita mengimani bahwa kita memang tidak bisa menikah bahwa kita memang tidak akan bisa menikah dipersatukan dalam pernikahan kudus kalau memang saya ini orang miskin susah menderita tidak mungkin naik pangkat dan lain sebagainya mungkin karena saya Kristen saya minoritas itu terjadi karena iman negatifmu bercampur dengan 2% itu jadi 88% bercampur dengan 2% jadilah 100% apa yang kau imani itu yang jadi padamu tahukah saudara bahwa di bible dikatakan waktu Yesus nanti datang untuk kali yang kedua dia mencari berkata adakah ku jumpai iman di muka bumi ini amin dia gak cari orang kudus karena orang kudus tidak bisa menguduskan dirinya sendiri dia tidak mencari orang benar karena manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri karena manusia untuk kebenaran dan kesucian serta kekudusan dia butuh pertolongan Tuhan tapi bicara iman ada hak priogratif Tuhan ada hak priogratif jemaat betul gak? yang kita kenal namanya free will kehendak bebas nah kalau saudara berkata sama Tuhan Tuhan aku percaya bridal aku pasti akan maju pelayananku pasti akan maju aku pasti akan beli tanah aku pasti akan bangun gereja Tuhan lihat iman kita yang diperhitungkan Tuhan kepada Abraham bukan karena kesucian dan kesalahan Abraham Abraham itu orang dari negeri kafir Bapak Ibu orang bukan penyembah Tuhan biasa apa ya adat pagan gitu loh pagan apa namanya penyembah berhala penyembah patung Abraham itu tapi Tuhan jumpai dia memperkenalkan diri akulah Tuhan Tuhan siapa karena pada zaman itu banyak Tuhan tetapi Bapak Ibu Saudara yang diperhitungkan Tuhan kepada Abraham bukan kebenarannya bukan kesalahannya tetapi his faith imannya amin meskipun Saudara gak punya modal kalau Saudara melangkah dengan iman Saudara bisa Saudara bisa sama-sama katakan dengan saya bisa amin waktu kita bangun gereja ini juga by faith Tuhan kami mau punya ruang ibadah sendiri kita gak mau diusir tiap minggu kan cuman 4 jam ya Pastor William ibadah 4 jam habis 4 jam digebah sama yang punya ayo 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 ini mau dipakai mau sampai kapan begitu saya kumpulin teman-teman semua ayo kita cari tempat duitnya dari mana udah cari dulu duitnya belakangan betul dapet ini cuman sepetak begini yaudah kita bersyukur kita percaya Tuhan pasti melunasi semuanya Tuhan pasti memberkati jadi kita kumpul semua sampai hari ini Bapak Ibu tebuk tangan dong buat Tuhan Yesus kalau saudara tanya sama saya bagaimana kita bisa bayar tanah yang 100 miliar lebih yang selalu kita doakan gak punya uang gereja dijalanin juga gak dipaksain persembahan saya bener gak Bapak Ibu saya gak pernah singgung Pak Yaakobo sudah kembalikan perpuluhan milik Tuhan belum terlalu enggak saya gak gitu Bapak Ibu saudara mau beri berilah saudara mau kembalikan kembalikanlah perpuluhan miliknya Tuhan mau berapa lama gereja ini jalanin kolektor untuk beri tanah ratusan miliar gak ada Bapak Ibu saudara makanya waktu saya bilang mari kita doakan karena kekuatan kita tidak lain dan tidak bukan hanya Tuhan melalui iman kita amin orang bilang kita gila orang bilang kita setengah waras gak mungkin gak bisa gak apa-apa jangan tersinggung jangan marah tapi waktulah yang akan membuktikan siapa Tuhan kita dia Tuhan yang hidup Jehovah Jireh tebuk tangan bagi Tuhan dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan lihat dan perhatikan dari hidup kita yang keempat cara hidup kita setiap hari saudara dan saya tidak bisa sembunyi dari Tuhan amin Tuhan tahu baik kelakuan negatif kita maupun kelakuan positif kita Tuhan tahu kehidupan kita setiap hari amin Bapak Ibu amin Tuhan marah gak ketika saudara melakukan hal-hal buruk Tuhan gak marah Tuhan hukum gak ketika saudara sudah suami istri cheating dengan perempuan lain dengan laki-laki lain Tuhan gak marah Tuhan gak hukum kita tetapi for your information dalam hidup ini ada hukum tabur tuai dan iblis tidak akan tinggal diam because the devil never walk for free sebab iblis tidak pernah bekerja gratisan Bapak Ibu Saudara ketika saudara cheating laki-laki dengan wanita lain pertama tidak ketahuan pertama tidak ketahuan pertama tidak ketahuan sekali ketahuan iblis buat malu sampai seluruh moral kita terinjak-injak di seluruh muka apa namanya di depan umum oh si ini ya si pendeta ini ya si gembala ini ya yang jatuh ya yang berjina ya yang ambil uang gereja ya betul Bapak Ibu siapakah yang menghukum Tuhan atau kebodohannya sendiri sekali lagi di gereja ini kita diajarkan Tuhan tidak pernah menghukum umatnya di gereja ini Tuhan selalu menerima umatnya apa adanya kegagalan rumah tanggamu pun Tuhan terima bukan berarti saudara dengan sengaja menghancurkan menggagalkan rumah tanggamu artinya Tuhan tetap memberikan kesempatan sampai tarikan nafas kita yang terakhir amin saudara saudara memacari suami orang memacari istri orang kalau istrinya tahu kalau suaminya tahu kira-kira Bapak Ibu Saudara apa yang dilakukan istri sama suaminya oh puji Tuhan haleluya jalan aja terus aku restui aku yang kedua begitu baretiga kayak rembo dicakar kalau rembo kan pakai arang ini lo dicakar pakai kukunya Bapak Ibu betul disiram air panas bisa awalnya gak ketahuan awalnya gak ketahuan awalnya gak ketahuan saudara tahu Judas mati kenapa Judas mati karena Judas cheating sama Yesus dia bendahara gereja Bapak Ibu dia ambil uangnya gereja dia ambil uangnya Tuhan seribu dua ribu tiga ribu empat ribu sejuta seratus juta dua ratus juta gak ketahuan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara Judas terikat dan kapan Judas ketahuan waktu Judas diperhadapkan dengan jual Yesus saya kasih kamu 30 keping uang perak disitulah ketahuan Bapak Ibu Saudara jadi Tuhan memperhatikan hidup saudara dan saya saudaramu ambil hak orang lain Tuhan melihat loh saudara sebagai pimpinan saudara sebagai bos saudara ambil hak orang lain menahan gaji orang lain Tuhan lihat dari sorga memang orang kecil tidak punya kekuatan untuk membela dirinya tapi jangan lupa ada Tuhan yang akan membela dia baik di bumi maupun di sorga apa yang menjadi hak orang kita kasih Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi hak kita biarlah Tuhan kasih amin siapa yang diberkati dengan firman ini sama-sama katakan dengan saya Tuhan melihat saya amin bahkan taburan saudara pun persembahan saudara pun Tuhan melihat dari sorga amin karena tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan kalau saudara punya hati yang tulus mengabdi kepada negara tulus sepertinya orang bilang ya lu kayak orang goblok lu kayak orang bodoh ngabdi-ngabdi mendingan lu keluar percayalah Tuhan melihat indah pada waktunya kita diangkat Tuhan kita dipromosikan Tuhan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan terima kasih Tuhan